Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channelnya Bang Jon Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya diberi kesehatan selalu Dan selalu dimudahkan rezekinya Nah oke, di video kali ini Bang Jon sekarang lagi mau ke bengkel Jengukin mobil J-Star-nya yang kemarin teman-teman semuanya pada nanyain Udah sampai mana progress-nya Dan Alhamdulillah tadi dapet telepon, eh ternyata sudah dicat dasar Nah, pengen lihat seperti apa Nah, gimana-gimana nanti stay seterus di channelnya Bang Jon Oke, kita langsung aja ke bengkel Nah, jadi Lagi seneng banget nih ya Pokoknya bahagia banget Dua tahun lo nungguin Lama banget Jadi biar apa ya Biar rapi lah Biar Saya emang gak terlalu buru-buru soal mobil J-Star yang satu ini Karena Emang saya pingin-pingin mobil itu buat koleksi ya Mobil itu kan banyak banget kenaannya soalnya Jadi, nah biar maksimal Nah, oke ini sudah hampir sampai bengkel Nah, oke semuanya Ya, jadi saya sudah sampai di bengkelnya Pak Maen Jadi, sekarang udah mulai chat dasar Jadi, chat ini tuh belum jadi ya Belum jadi masih kita cek semuanya Kita kontrol-kontrol semua Termasuk nuternya juga Keren banget Termasuk nut-nutnya kita perhatikan Jadi, biar detailnya itu Tak rapi lah Biar keren Nah, oke Ini agak lumayan Keren ya Ya, saya mau lihat nih Nah, ini untuk Fender sebelah Samping kanan Sebelah samping kanan Oke, saya taruh dulu Ini Terus Terus sini Nah, ini untuk dampernya Damper belakang Seperti ini Kalau yang belakang ini Jadi, platesser Jadi Agak lumayan berat dikit Tapi ya Seberat-beratnya ini Ringan loh Keren ya Ya, gak berat banget lah Yang ringan pun malah Yang fender-sender tuh ringan banget Oke, kita taruh dulu Terus Nah, ini untuk damper depan Untuk damper depan Untuk lampu atas ini Kita pakai yang Original-nya Jadi, saya mau Apa ya Gak mau menghilangkan Kesan dari mobil Gestart-nya itu Jadi, biar khas Biar khas Cuma nanti Paling kita tambahkan lagi Untuk Yang bawah-bawah Nah, ini Seperti ini Takut lecet guys Takut lecet Takut dimarahin Tapi Set itu Yuk kita muter-muter lagi Liat yang sebelah Nah, ini headernya Nah, ini headernya Nah, ini headernya Belakang Belakang Jadi, nanti nempaknya Seperti ini Oke Tuh Deket-deket gitu Nanti seperti ini Jadi, untuk Kenat-kenat Kita sesuaiin ya Jadi, biar Nyatu Soalnya, ini model tempel Jadi, biar Nggak kaku gitu Terus Taruh dulu aja ya Nah, ini Untuk Depan Nah, mari disini Musisinya Keren nggak? Mantep Ini Di belakangnya Tapi kan ini masih Ke belakang ya Belum Kita majuin Nah, untuk Catnya Ini Nanti masih rahasia Ini baru Cat dasar Untuk cat dasar itu Kita kasih warna Super Jadi, nanti Kalau misalnya Ini kan Nanti Pak Mail Tanya-tanya dulu Pak Mail Kenapa kok Dikasih warna silver? Saya mau tanya Kenapa kok Dasar aja Dikasih warna silver Pak Mail Oh, nyari Oh, nyari anu mas Nyari apa itu Biar Kasah Kenapa Kasah Sari silver itu Biar Partikelnya timbul mas Biar partikelnya itu timbul Nanti kan soalnya Kita mau Dikasih warna Kayak gini Kejar Ngejar Ngejar dalemnya Kejar dalemnya Kejar sesuatu Yang apa ya Biar nanti enggak Repotan ya Pak Mail Kalau dulu tuh Sudah pernah Tapi di Campur warna Yang ininya ya Pak Mail Kalau orang itu Oh, itu memang Apa ya Biar Cepat nutup ya mas Ya, ya Kalau sekarang kan Biar enek Dimaksimalkan Jadi dimaksimalkan Memang Lama banget Tapi karena sekarang Dan seperti ini Jadi Gimana gitu Pak Mail Tidak sabar Pak Mail Bawa pelang Oke Ini Pak Mail Lagi ngerjain mobil Jadi Takut gak Gaguk Yaudah Pokok terus Pak Mail Ya, kita lihat Lihat lagi Oke Yang mau tanya-tanya Pokok silakan Bagi teman-tanya Yang mau tanya Pokok silakan Seperti inilah Itu mau Enggak bisa diungkapkan Dengan kata-kata gitu Dua tahun Itu Nunggu Lama banget ya Dua tahun itu Suatu proses Yang sangat Lama banget Tapi Emang Kita pikirkan Mateng-mateng Jadi Biar Apa ya Biar Pas di hati Terus Pas di pikiran Jadi Eman-eman kan Kalau misalnya Kita udah Melulai dana Terus Hasilnya gak maksimal Itu kan Sangat Mubadir Jadi Seperti itu Oke Mau lihat-lihat Lagi apa Ini sih Masih Mungkin Tunggu sekitar Dua hari lagi Ini catnya Lagi Di Oplos Nah ini katanya Catnya itu Ada Salah satu teman saya Yang Oplos itu Katanya Catnya dari Singapura Coba kita lihat Kayak apa Catnya Untuk nanti Merek-mereknya Nanti Nanti Sebutuhin Gak apa-apa Oke Jadi seperti itu aja Mungkin Berapa menit Mas Baru 3 menit Oh iya Muter-muter Muter-muter dulu Lili-lili Oh iya Kita lihat Yang detail Kadang-kadang Masih belum ada Yang Kena Jadi untuk Lobang Konci Kita tutup ya Kemarin kan Masih ada Lobang konci Ini Jadi kita tutup Terus Rencana ini Juga mau kita Ganti Handlenya Tapi kok Kayak gimana ya Jagat di Kalau saya ya Soalnya ini kan Mobil kotak-kotak Jadi enggak Kita Rubah semua Kalau yang udah Luwes ya Udah Jadi Enggak perlu Dikanti lagi Jadi Untuk Sebilion Nanti Kita masih nyari Sebilion Nggak tahu Ini mau pakai apa Tapi ya Kita mau nyari-nyari dulu Untuk yang Mobil-mobil Yang paling enggak Yang udah Elit Semua Yang udah Miro Kita lihat Dalamnya dulu Yang telnya Masih Dikal Oke Oh iya Untuk Dalamnya Sudah Diketat ya Untuk yang Sebelah sini Masih Dipoksi Untuk Saluf udah Jadi aman Salufnya aman Nah untuk Dudukan-dudukan Untuk Power Window Kita juga Bikin semua Jadi Biar nanti Kalau misalnya Udah mau Tempel Tempel Nggak Bebuk Bebuk Lagi Jadi Udah Kita Pikin Oh iya Ini masih belum Yang dikit-dikit Ini masih di Finishing Seperti itu Masih di Finishing Ya Nggak Apa ya Nggak Menampilkan Sesuatu Yang Apa ya Meskipun Mobil tua Tapi Reparasinya Tetap Apa ya Diperhatikan Gak Asal-asal Azan Asar ya Udah Tunggu asaran dulu Oke Tadi Jadi Habis Azan Asar Ini Asarnya itu Sekitar jam Berapa Bro Sekitar jam Setelah lima Ini tuh Beda sama Negara-negara lain Jadi beda sama Kadang Kota-kota lain Sini tuh Azannya itu Paling Cepet itu Jam Empat ya Bro Jadi Lonjak Satu jam Ini Wonosobo Rata-rata Kalau Wonosobo itu Azannya jam Sekit Nah mungkin Sekian dulu Videonya Oh Ada yang Dimana Sampaikan Oh Ada pertanyaan Kemarin Oh Ini Ada pertanyaan Habis Berapa Mas Total Biaya Mobil ini Nah Jadi Kalau Kalian Nanya itu Nanti Jawab Kalau udah Selesai aja Soalnya Apa Soalnya Karena Tak jawab Sekarang Saya belum Tahu Soalnya Belum Itu Hitungan Juga Soalnya Bertahap Pelan-pelan Jadi Gitu aja Mungkin Next Time Ini Nanti Proses Untuk Pengecatan Oh Iya Untuk Proses Pengecatan Itu Kita Nggak Shoot Karena Kemarin Pak Mael Nggak Ngondo-ngondo Jadi Kemarin Tiba-tiba Dikasih Tahu Udah Dicat Ya Jadi Yang penting Jawaban Dari Teman-teman Semuanya Itu Udah Kita Jawab Di video Ini Oke Mungkin Sekian Dulu Aja Kita Mau Pulang Oke Yang Belum Subscribe Nanti Jangan Lupa Subscribe Dulu Di channel Bang John Jangan Lupa Di Like Kalau Kalian Juga Dislike Kalau Nggak Juga Dan Share Ke Teman-teman Social Media Termasuk Whatsapp Whatsapp Keluarga Whatsapp Pokoknya Gitu Jadi Mungkin Sekian Dulu Aja Videonya Bang John Kali Ini Karena Bang John Mau pulang Udah capek juga Ini Lagi Mau Ngerjain Mobil Di Rumah Ada Mobil Dari Madura Terus Ada L300 Yang Super Keren Nantinya Yang Punya L300 Pokoknya Insya Allah L300 Termewah Di dunia Apa Di Indonesia Banyak L300 Banyak Di Indonesia Di Dunia Pokoknya Tidak Tanggung Sekalian Oke Jadi Itu Video Kali Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa